Hai bentuk kan oke kelepuan bau bau coklat kalah hasil kan jauh lain kalau dasar hitam berarti nggak usah ditembok lagi karena warna hitam itu kalau ketimpa menang timpa warna lain dia tetap hitam tapi kalau warna untuk warna merah untuk warnanya lain merah biru hijau kalau ketimpa warna lain nanti kan berubah warnanya enggak sambur makanya untuk yang dasar warna yang terang baratnya yang terang-terang itu nanti ditembok dulu tembok warna setelah ditembok tutup lagi tutup lagi pakai malam lagi baru dicelup lagi kalau di beli diri kebanyakan badai tulisnya sama gak biru-baru itu harus ditutup terus itu kalau biru dongker kalau kena warna coklat kan hasilnya merah apa hitam kan warna aslinya ya biru-baru itu warna itu kedel itu biru-baru itu kena coklat jadi hitam kalau hitam misalnya ada misalkan ada ya disambil pembeli contohnya warna-warna terus suruh bikin tulis itu kan prosesnya harus tolet itu kalau tapi ditolet jadi untuk proses warnanya enggak ini ya misalkan ada pesen bawa contoh terus warna-warna suruh bikin yang tulis nah itu harus ditolet warna-warna seperti itu ya yang sayapnya itu pengennya merah atau biru itu berarti tolet ya kalau dicelup nanti nemboknya kebanyakan ya ya bisa cuma nanti nembok lagi kebanyakan nanti ongkosnya ongkosnya ya tiga kali lipat untuk bisa bimak melombakin abone ol